Sorotan lain, saudara seorang petugas kesehatan di seragian Jawa Tengah diteror orang tak dikenal. Ancaman ini dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp. Seorang bidan di Puskesmas Kedawung II diancam saat bertugas di lapangan terkait dengan pelayanannya. Menurut Kepala UPTD Puskesmas II Kedawung, Windu Nugroho, teror membuat korban takut dan tak nyaman untuk menjalankan tugas. Sama, persennya sama sebenarnya. Yang terakhir ini juga sama. Tapi kok tiba-tiba kita, saya dapat laporan dari setap itu dapat ancaman. Melalui apa Bapak Azabannya? WA. Nuntara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Palanowo memastikan sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani kasus ancaman terhadap tenaga medis. Ancaman diduga berawal karena miskomunikasi. Ganjar meminta agar tidak ada lagi pihak yang melakukan tekanan pada tenaga kesehatan yang bertugas menangani kasus COVID-19. Saya meminta tidak ada satupun yang boleh melakukan penekanan-penekanan apalagi teror. Saya sudah sampaikan, saya sudah baca WA-nya satu persatu, sudah ada nomor telepon yang terdaftar, dan saya kira kepolisian sedang menindah lanjuti soal itu.